Jadi inilah bibir indahnya pisah Air kita seperti ini Bayangin aja Ketemu lagi ya bersama aku Kalau kemarin aku posting video salju pertama di Jerman atau di rumah aku Dan aku senang banget Kalau ini kebalikannya Hari ini hari Rabu dan minggu kemarin itu di sebagian wilayah Jerman Itu ada badai salju teman-teman Dan efeknya itu suruhnya itu jadi minus ya Jadi minus 12 kalau nggak salah di tempat tinggalku disini Dan itu bikin bener-bener membuat banyak pekerjaan Dan disini aku nggak mau share untuk senang-senangnya aja ya Gimana jeleknya atau gimana buruknya pas ada salju banyak gitu Contohnya nih ini udah hari Rabu Berarti udah sekitar 3 hari Dan suhunya itu masih minus ya Sekarang masih minus 8 Dan saljunya itu nggak bisa cair Dan artinya di jalanan itu semuanya licin Dan kita juga harus bersihin trap-trap lingkungan kita Atau jalan lingkungan kita Karena kalau misalnya nanti ada orang jatuh atau kecelakaan Di lingkungan rumah kita itu nanti kita yang tanggung Aku kasih lihat video kemarin pas kita bersihin salju pas posisi hari Minggu Ini juga lumayan tinggi Ya Saljunya tebel banget Jalannya Kita tutup Suami ku lagi bersihin saljunya Soalnya besok kalau dia kerja Kesusahan kalau nggak dipersihin Jadi ada nggak enaknya juga musim salju teman-teman Tidak semuanya itu enak ya Ada enak dan nggak enak Tapi semuanya gitu Itu sakit Ini tangannya tuh Nggak kerasa gitu Aku pengen masuk kapasian Sama suanku Silim sendiri Kalau ada mobil Jalannya juga pelan-pelan Ini dia Jalannya begini Ini bahagia kan Inilah bidang Indahnya kisah Dan hari ini aku rencananya itu mau nyuci teman-teman Dish washer Terus mesin cuci itu semua ada di lantai dua Jadi untuk saluran keran yang ke atas Itu dia beku Ini aku hasil lihat nih Pot yang ada di rumah Dan ini Saluran air Saluran air Kita Seperti ini Bayangin aja Terus juga di jalanan itu Seperti bubur coklat ya Bukan lagi kayak salju putih itu bukan Jadi kalau misalnya di belakang itu Ada Kayak halaman ya Sedikit halaman Itu masih putih bagus ya Jadi nggak ada yang menjak-menjak Masih bersih Putih bagus Tapi kalau di jalan raya Ataupun di depan rumah aku ini Sudah kayak bubur coklat aja Kotor Dan itu Melalahkan banget Karena Kita harus bersihin Terus Area rumah kita itu Harus kita bersihin Ini aku Kasih lihat Untuk halaman belakang Aku mau lihat Kolam ikan Kolamnya seperti ini Jadi kolamnya itu Salju semua Aku nggak tahu ini Ikannya mati atau nggak teman-teman Ini aku udah masuk rumah ya teman-teman Soalnya jari Ujung jariku ini Sakit banget Jadi kalau misalnya kita keluar Nggak pakai sarung tangan Itu Jari-jariku itu Pedih kayak sakit gitu lah Aku Kaki atau hidung Muka lainnya bisa tahan Tapi kalau Jari ini Aku udah nggak bisa tahan Dan Berarti aku ini Tipe orang yang Nggak bersyukur ya Kemarin aku pengen banget Dikasih salju Main salju Yang putih Yang plafi Yang banyak gitu Tapi Setelah datang Oh my god Berhari-hari Tidak mencair Itu Bikin aku Agak kesel banget Karena aku nggak bisa keluar Ini tuh seperti Awalnya cinta Terus jadi benci gitu Oke Itu aja yang aku share Kali ini Di video aku ya teman-teman Sampai jumpa Awidersen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati